Intro Dalam gelaran PON Papua ini juga ada sejumlah aksi atau mungkin bisa dikatakan sejumlah hal yang juga mewarnai gelaran PON Papua ini saudara Diantaranya adalah Susanti Daptaika, ini adalah seorang atlet muatai peraih medali emas Yang dijemput memakai mobil pikau saat pulang ke kampung halamanya di Nusa Tenggara Timur Atlet asal Pulau Sumba ini terbang dari Papua dan tiba di Bandara El Tarikupang pada Rabu 6 Oktober segera pukul 6 waktu setempat Setibanya di Bandara, Susanti dijemput keluarga dan juga rekan-rekannya menggunakan mobil pikap Setelah mendapatkan selendang oleh pimpinan KONI NTT di ruang VIP Bandara El Tarikupang Susanti langsung menemui keluarganya yang memang sudah menunggu sejak awal Susanti dan pelatihnya sempat ditawari untuk menumpang kendaraan yang telah disediakan Namun mereka lebih memilih untuk menumpang mobil pikap Sang pelatih Angga Silitonga mengaku mereka menumpang pikap Karena dijemput oleh teman-teman mereka dari Laskar Timur Indonesia Susanti tampak ditemani ayah dan juga ibunya bersama dua adiknya Ia tampak santai dan sesekali menyapa para pengunjung yang lalu-lalan di area parkiran Bandara El Tarikupang Rombongan yang berangkat pun tanpa pengawalan layaknya atlet lainnya di provinsi yang berbeda Susanti hanya ditemani para pemuda LTI serta beberapa kerabatnya Terkait hal ini Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Yosef Nesoi membantah Bahwa pihaknya membiarkan atlet muatai peraih medali emas PON 20 Papua Susanti Ndapataka Menumpang mobil pikap saat pulang ke kampung halaman Menurut Yosef, mobil telah disiapkan oleh tim dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT Namun Susanti dan pelatihnya memilih menumpang pikap yang disediakan tim muatai Kupang dan Laskar Timur Indonesia Bersama dengan foto dan video Susanti Ndapataka yang juga viral di media sosial Saudara kondisi rumah sang atlet juga menjadi sorotan Pasalnya kondisi rumah Susanti ternyata sangat sederhana Rumah yang terletak di desa Kuamasi Kejamatan Fatulew Keupaten Kupang ini Hanya beratap daun, berdinding pelepah pohon gawang dan juga berlantai tanah Di rumah tersebut Susanti hanya memiliki satu kamar tidur, satu ruang makan dan juga kamar tamu Susanti tinggal bersama ayah dan juga empat orang saudaranya Ayah Susanti, Maskur Ndapataka berprofesi sebagai penggembala ternak dan juga petani lahan kering Kondisi ekonomi yang pas-pasan membuat mereka sulit untuk membangun rumah yang layak huni Bahkan Susanti untuk berlatih muatai juga menggunakan alat seadanya Ia hanya mengandalkan sarung tinju bekas, sebuah samsak yang digantung di pohon dan juga ban bekas yang ditancapkan di pohon Namun dengan kondisi yang serba terbatas itu Susanti mampu berprestasi di sejumlah kejuaraan nasional Termasuk meraih emas dalam gelaran pekan olahraga nasional ke-20 Papua Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton